Halo teman-teman, nah kali ini kita akan melakukan okulasi pada tanaman karet namun ini coba kamu lihat ini batangnya ini belum mencapai 0,5 hingga 1,5 cm nah ini kita akan pilih ya yang batangnya cukup besar ini ini saya rasa cukup besar nah ini sekarang kita akan lakukan okulasi yang pertama itu siapkan pisau dalam keadaan bersih ya jangan kotor, ini dia pisau katar nah kita buka jendela okulasi dari permukaan tanah itu 5 cm nah itu saya pikir satu klinking seperti ini disini ya nah disini jendelanya panjangnya 3 cm dan lebarnya 1 cm nah ini jendela okulasi nya nah ini dia sampai bersih nah ini kita telah ambil mata entres dari pohon karet yang sudah dewasa nah kita bengketkan di jendela okulasi yang telah kita buat lalu kita ikat menggunakan pita plastik pita plastik nah seperti ini oke teman teman nah ini yang sudah kita lakukan okulasi nah ini kriteria batangnya kita walaupun belum memenuhi tapi kita telah melakukannya dan saya kira nanti di tiga ini di tiga tanaman kart ini kita akan melakukan teknik okulasi yang benar-benar sesuai dengan kriterianya melihat dari batang lalu kita perhatikan jumlah tunas daun yang akan tumbuh agar proses okulasi berjalan dengan baik nah demikian video saya dan terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati